Hai assalamualaikum apa kabar semoga selalu sehat ya hari ini seperti biasa aku kembali kontrol untuk kandungan aku karena kita itu memang kebanyakan pemeriksaan padahal aslinya itu pemeriksaannya semua sama hanya karena kita itu terdaftar di dua tempat jadi itu ada notifikasi dan setiap rumah sakit itu punya kayak tabungan jadi kalau kita nggak datang itu kayak nggak effort gitu loh emang-emang nah berhubung kemarin itu di telpon jadi kita ke sini buat tes lagi untuk pemeriksaannya dan rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan sebelumnya di video aku sebelumnya itu pemerintah dan khusus ibu dan anak jadi lumayan besar dan lumayan bagus ya kalau menurut aku dari segi pelayanannya memang khusus untuk ibu-ibu dan anak-anak aja disini dan disini kebanyakan sudah dilayani oleh petugas medis pemerintah sebelumnya itu biasanya ada sukarelawan kalau disini semuanya full staff medis ya dan tetap seperti biasa harus ada deposito dulu untuk masuk atau registrasi ini aku datang pagi-pagi karena takutnya rame tapi ternyata disini tuh nggak terlalu rame nggak kayak di rumah sakit umum yang pemerintah sebelumnya jadi hari ini aku sama seperti kemarin pemeriksaan rutin nanti juga mungkin akan diambil darah dan coba tes untuk USG lagi dan aku juga nggak tahu USG disini apakah beda apa nggak sama rumah sakit sebelumnya berharapnya sih aku bisa lihat ya kandungan aku dan disini kalau lihat bayi-bayi digendong tanpa bawaan kayak gitu sih udah lumrah ya kalau disini jadi cuma mudahkan tangan jadi harus kuat kalau gendong bayi disini karena budaya mereka tuh jarang banget ya pakai kayak tempat bopong atau yang gendongan bayi kayak gitu buat membantu mereka mereka tuh nggak mau ribet kalau pergi-pergi bersama anak jarang mau bawa-bawa barang banyak yang ribet kayak gitu kayak kita bawa tas atau gendongan atau apa disini mah simple orangnya pokoknya nggak bawa anak aja pergi udah gitu aja kalau di China itu nah kalau disini aku bisa dibantu untuk tensi pemeriksaan tes sama staff medik beda sama sebelumnya harus dilakuin sendiri kalau disini langsung disambut sama staffnya buat dicatat tensinya berapa tinggi badan berapa dan nanti ditanyain untuk usia kandungannya sebelumnya kayak gitu jadi menurut aku untuk play-nya disini lumayan di awal ya aku baru ngerasain yang penting masih bisa seperti di Indonesia kita bisa tahu tensinya berat badan kita kayak gitu kalau sebelumnya itu kan sama sekali kita nggak dites ditanyain nggak jadi cuma langsung ketemu sama dokternya aja jadi nggak ada pemeriksaan di awal kayak gini jadi kita nggak tahu setiap bulannya itu naik atau turun berat badan kita tapi saat ketemu sama dokter disini tuh menurutku sama aja ya mereka juga nggak terlalu banyak komentar atau bertanya atau gimana entah karena memang aku tuh orang asing atau gimana tapi padahal kak suamiku juga udah banyak dokter komentar atau memberikan disini juga sama ya ditemani sama as dos dosen gitu dan paling suka tuh aku kalau ketemu sama ruang bayi-bayi kayak gini rasanya tuh lucu gemel bisa ngeliatin anak-anak yang baru lahir anak yang mau divaksin atau lagi diperiksa kayak gitu ini kan yang mereka tuh biasanya lahiran disini biasanya akan di imunisasi disini juga kayak gitu karena setiap tempat itu beda-beda ya ada yang memang nanti lahiran di luar vaksinnya juga di luar atau di berbeda tempat tergantung maunya dimana kayak di Indonesia kan kita bisa pilih rumah sakit dan juga spesialis dokternya sambil berkeliling-keliling ini aku lihat untuk anak-anak disini tuh rata-rata juga nggak terlalu banyak bergaul ya jadi mereka yang main-main sendiri nah ini kan waktu aku lihat di jalan ada kayak tempat lorong dan anak-anak bisa main kayak gitu jadi anak-anak tuh yaudah dibebasin gitu nggak dijagain gitu jadi orang tuanya ya udah pada sibuk masing-masing jadi kadang aku tuh ngerasa ini orang tuanya nggak pada takut kalau anaknya nanti turun ke eskalator atau kemana kayak gitu hanya beberapa orang yang mengawasi tapi tidak terlalu pantau jadi kadang ada security yang tetap ngelihatin dan ngawasin kayak gitu dan Nana sendiri ini agak takut ya karena sebelumnya dia sempat seneng berbaur kayak biasanya dia ceriat tapi sebelumnya waktu dia datang itu sempat disonteng sama ini anak yang paling gede ini yang baju hitam dia kan udah paling gede ya paling diwasa harusnya agak nalar gitu tapi dia nggak peduli yaudah kayak nabrak nubruk kayak gitu orang tuanya aku juga nggak tau yang mana yaudah nggak ada yang negur biasa aja jadi Nana kayak langsung canggung gitu dan langsung aku nunggu ke laborat untuk tes darah ini juga campur ya sama anak-anak banyak tangisan-tangisan kayak gitu dan aku lagi-lagi tuh kalau sama jarum tuh takut ya disini tapi ya kalau disini tuh ngambil jarumnya cepet banget ya sekali tusuk langsung ketemu area arterinya dan darahnya tuh cepet walaupun kita diambil 5 tabung kecil ya untuk sekali ambil tes darahnya kayak gitu ya tetap aja aku kan memang paling takut sama jarum jadi dan agak deg-degan kalau pertama disuntik itu memang agak sakit apalagi pas udah diselesai ditarik itu aduh nyos banget dan disini kan aku kan juga tetap mau ya utamanya kalau disini tuh aku pengen konsultasiku itu diterima sama dokter dan dokter itu memberikan aku suplemen karena dari berbagai banyak dokter aku tuh nggak dapat suplemen rasanya kayak aku tuh berapa bulan ini kayak terbuang sia-sia aku banyak tes sana-sini sana-sini kayak nggak pernah ada rasa aku ketemu dokter kayak gitu ya cuma tes-tes buang-buang duit aja tapi kayak istilah hasilnya yaudah biasa aja normal aja gitu katanya nggak ada yang halal padahal aku sendiri badannya tuh nggak enak kurang kalsium, anemia kayak gitu tapi bagi mereka kayak ngeliatnya aku juga nggak tau harus gimana lagi ngobrol sama mereka halal aku juga liat beberapa orang Cina juga mereka menutrisinya pakai suplemen itu juga nggak masalah tapi aku juga nggak tau ya kadang-kadang memang setiap orang kan beda-beda dan waktunya USG telah tiba ini yang paling aku tunggu karena yang paling aku takutin ada disini dan bener banget ini aku dapet tuh masih muda banget ya staffnya dan dia tuh galak banget waktu suamiku masuk dia disuruh keluar aku bilang aku orang asing aku nggak mudeng lah kenapa harus mudeng kan kamu juga nggak ngapa-ngapain katanya digituin nanti nggak di-scan aja nanti juga ada hasil printoutnya kayak gitu jadi aku sama sekali aku tuh ngapain disini cuman diperiksa-periksa nggak diajak ngomong aku juga nggak bisa lihat katanya nanti nge-print juga diambil sendiri, ditumis sendiri dicetak sendiri kayak gini terus yaudah mereka nggak ngasih tau ini gimana yaudah nanti tinggal dokternya aja yang ngasih tau kayak gitu jadi udah abis itu nanti kertasnya ini dibawa ke dokter seperti yang biasanya kayak gitu jadi nggak ada perbedaan sama sekali cuma malah bedanya disini aku nggak bisa sama sekali nengok sedikit monitornya nggak bisa lihat dedek bayi, utun kalau di Indonesia kan kita bisa ngeliatin, dijelasin tetak jantung, gimana-gimana secara live ya kalau ini sama sekali kita diem, sana juga diem dan di ruangan juga ada orang kayak gitu dan aku akhirnya udahlah ikhlasin aja emang mungkin budayanya berbeda ya setiap tempat dan ini aku kembali ke ruangan dokter dan sambil menunggu lift ini tuh aku lihat ruangan dan aku masuk ternyata ini ruangan mandi jadi bayi-bayi yang baru lahir beberapa hari gitu, dua atau tiga hari itu ngantri buat mandi tapi yang ngantri itu suami-suami atau nenek nah nanti setelah saat mandi itu mereka akan diajari cara ganti popok cara pakein baju atau perawatan tali pusarnya kayak gitu jadi ibunya ditinggal ibu tuh sama sekali nggak boleh turun dari kasur ya kalau lahiran disini pantangannya tuh kayak banyak banget jadi nanti dipisahin sama anak dulu berapa hari atau sampai satu bulan sampai dia sehat dan sampai di dokternya pun juga nggak dikasih tahu apa-apa ya cuma bilang, oh yaudah, ini normal biasa aja, nggak ada apa-apa kayak gitu jadi aku ya, kayak aku nge-print sendiri di biasa sendiri nggak perlu kayak dokter deh aku pikir ya terus suami aku tanya lagi ini beneran nggak ada apa-apa dan nggak dikasih apa-apa terus kayak, emang kamu minta apa? apa digituin jadi aduh, aku tuh kayak aduh nggak enak banget sih aku ya ini kontrol di dokter atau online tapi ya sudah lah ternyata memang sama aja di semua rumah sakit jadi ya sudah kita capek dan kita akhirnya pulang dan nunggu sebentar dan karena di rumah sakit ini kan pastinya cepat, nggak pakai antri lama jadi waktu itu kita datang jam sekitar jam 8 kurang dan jam 9 kita udah selesai dan akhirnya kita udah pulang dengan keadaannya biasa aja nggak seneng, nggak sedih jadi sekian video dari aku terima kasih sudah bersama aku curhatan kepergian aku ke rumah sakit terima kasih dan sampai jumpa di vlog berikutnya Assalamualaikum semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe